Anjilnya penerimaan cukai pada Januari tahun ini yang tercatat hanya Rp240,38 miliar atau mengalami penurunan sebesar 78% dari realisasi periode bulan Januari tahun 2016. Komisi 11 meminta Direktur Jenderal Beharan Cukai, Kementerian Keuangan, segera mengambil langkah antisipasi kebijakan cukai dari pemerintah penambahan objek cukai baru. Anggota Komisi 11 DPR RI, Eva Kusuma Sundari, menilai hal ini dimungkinkan dengan naiknya cukai rokok dan pengaruh ekonomi global yang sedang menurun. Namun hal ini bukan menjadi alasan. Menurutnya harus ada perbaikan kinerja dari Direkturat Jenderal Beharan Cukai, Kementerian Keuangan. Meskipun cukai rokok naik, namun cukai rokok masih merupakan salah satu pemberi sumbangan terbesar. Jadi tantangannya adalah menambah objek-objek yang akan dikenai pajak behar cukai. Ada tantangan untuk menambah objek yang dikenai tarif harusnya. Dan ini lagi studi salah satunya produk-produk tentang plastik. Nah tapi yang paling penting kenapa kok turun ketika objek pajaknya tidak bertambah dan malah berkurang dari tahun yang kemarin. Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menambahkan Komisi 11 DPR RI mendukung Rencana Direktur Jenderal Beharan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan ekstensifikasi atau penambahan objek cukai di Indonesia. Untuk menambah penerimaan cukai, Kardaya juga meminta pemerintah untuk memperhatikan penyimpangan dan kebocoran bea dan cukai di daerah-daerah perbatasan. Sebab turunnya penerimaan dari cukai berpengaruh pada penerimaan negara dan rencana pembangunan yang telah disusun. Kita konsen betul apabila terkait dengan ekspor. Kalau penerimaan bea cukai ini menurun dari penerimaan bea cukai karena kegiatan ekspor, artinya ekspor kita menurun. Itu bisa saja dikaitkan atau disebabkan karena ekonomi yang menurun. Ayu dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.